Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudetek Kudet Channel ataupun Kudetek Universe Buduh banyak juga channelnya bang, iya kita ada 4, 5, 6, eh 3 aja 3 channel ya Kudet Random, Kudetek, dan Kudet Mobile Silahkan di subscribe supaya kalian bisa kenal saya lebih dekat lagi pastinya, oke? Dan di video kali ini kita akan mereview 2 buah webcam yang kemarin tuh kalian request Jadi kemarin tuh saya ada bikin video review webcam dari Nekanemesis ya Ternyata ada beberapa komentar dari kalian yang minta, bang, review webcam dari Mixio dong Langsung beli 2 F11 Pro dari Mixio, kedua itu F12 dari Mixio Kita langsung beli dua-duanya, kita langsung review di video kali ini Yang F11 Pro ini harganya Rp310.000, yang F12 ini harganya lebih murah yaitu Rp278.000 Gila, langsung saya sebutin harganya karena memang harganya cuma segitu Murah banget gitu bre, langsung beli dua biar langsungnya kita compare nih Mana yang lebih worth it di antara kedua webcam dari Mixio ini bre, oke? Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita review kedua webcam dari Mixio ini Pertama adalah Mixio F11 Pro dan kedua adalah Mixio F12 Let's go! Kita mulai dari packagingnya terlebih dahulu bre Keduanya tampil minimalis dan elegan dengan finishing box berwarna hitam Yang memuat beberapa informasi produk beserta fotonya nih Untuk dimensinya sendiri, box dari Mixio F12 punya dimensi yang lebih besar Dibandingkan dengan box dari Mixio F11 Pro Untuk isi di paket pembeliannya, hanya terdapat unit webcam yang menyatu dengan kabelnya beserta user manual Iya, itu aja, sesimpel itu bre Lanjut soal desainnya, mulai dari Mixio F12 yang tampil identik dengan A50 Crusher kepunyaannya NYK Nemesis Hanya aja pada bodi webcamnya, Mixio F12 punya tampilan two-tone kombinasi hitam Ditampilan muka dan silver diskujur bodinya Masih terdapat detail-detail kecil seperti grill berbentuk jajar ginjang yang mengitali lensanya break Lalu ada icon power yang akan menyala merah ketika webcam terhubung ke perangkat Dan icon lampu yang akan menyala warna hijau ketika webcam aktif atau siap digunakan Serta nggak ketinggalan adanya lubang mikrofon di sebelah icon lampu tadi Pindah ke unit dari Mixio F11 Pro yang tampil lebih fresh dengan desain yang anti-mainstream nih Bentuknya masih mirip dengan F12 tapi ada beberapa detail menarik Mulai dari cover lens untuk urusan privacy Lalu ada bagian ring light yang mengitari tampang depannya Ada juga lubang stereo mikrofon di kedua sisi lensanya Dan terakhir ada printing icon lampu disentuh pada bagian atas bodinya untuk set warna ring lightnya break Untuk urusan fleksibilitas, kedua webcam ini bisa diputer 360 derajat Tapi untuk tilt up dan tilt downnya cukup terbatas nih Kira-kira 15-20 derajat aja Begitupun untuk swing kanan kirinya juga cukup terbatas break Turun ke bagian standnya, sama-sama punya emboss logo Mixio di tampang depannya Tapi untuk build quality-nya, rasanya stand dari Mixio F12 punya kualitas yang lebih solid terutama untuk lapisan rubbernya Tapi secara overall mirip-mirip sih fungsionalitasnya Selain bisa diletak pada permukaan yang datar, bisa juga dicepit di atas monitor menggunakan clipnya Dan juga bisa diletak pada mini tripod karena terdapat mounting di bawah kedua stand webcam ini Sekarang kita bahas inti pada sebuah webcam Yaitu lensa beserta fitur-fiturnya break Kita mulai dari Mixio F11 Pro yang punya lensa dengan sensor beresolusi 4MP Yang mampu merekam video up to resolusi 2K di 30fps Untuk sudut pandangnya sekitar 106 derajat Lumayan white nih lensanya bre Sayangnya untuk fokusnya masih manual ya Fitur-fitur andalanya berupa auto brightness adjustment dan auto color compensation Dan berkat adanya ring light, kualitas gambarnya masih terjaga walau di kondisi low light Sedangkan untuk unit Mixio F12 punya lensa beresolusi 2.1MP Yang mampu merekam video up to resolusi 1080p di 30fps Lensa yang dipakai adalah lensa wide dengan view angle 110 derajat yang udah autofocus bre Gokil Nah untuk fitur-fitur andalanya bre berupa auto weight balance dan auto color correction Mirip-mirip lah sama fitur kepunyanya Mixio F11 Pro Tapi untuk mikrofonnya Mixio F11 Pro lebih unggul karena punya stereo mikrofon Sedangkan Mixio F12 hanya single mikrofon Tapi keduanya udah punya fitur noise reduction yang bertugas untuk mengurangi suara bising pada lingkungan sekitar bre Oke bre sekarang kita masuk ke pengetesan atau pengujian kedua webcam dari Mixio ini Yaitu Mixio F11 Pro dan juga Mixio F12 Nah pertama kita menggunakan software bawaan Microsoft Windows 10 yaitu kamera Oke pertama kita tes buat adiknya yaitu webcam Mixio F11 Pro gimana Kita lihat untuk pengaturannya Kalian klik pengaturan Terus kita lihat untuk foto quality-nya ada di 3,7MP Atau 2560x1440p Untuk foto quality-nya ya Kalau digenepin ya 4MP ya Sesuai dengan boxnya Mixio F11 Pro Kalau misalkan kita scroll ke bawah ada video quality Ada di 1440p di 30fps Oke kita lihat untuk wide angle-nya nih Jadi Mixio F11 Pro itu untuk wide angle-nya ada di 106 derajat ya bre ya Jadi menurut saya itu udah cukup banget Udah cukup luas banget bre Ini di belakang masih keliatan Disini juga masih keliatan Dan untuk wide angle-nya ini udah enak banget Udah cukup banget dan udah bagus lah Sedangkan untuk warnanya karena memang ada fitur auto color compensation Jadi untuk warnanya bener-bener bagus Solid ya kan Untuk saturasinya juga udah cukup oke Kayak warna hijau RTX itu beneran hijau Terus warna box oranye itu beneran oranye Ya kalian bisa lihat perbedaan antara hijau tembok Dan juga hijau sofa di belakang itu beda ya bre ya Jadi untuk warnanya menurut saya gak ada komplain Bagus banget Dan untuk detailnya nih Detailnya karena memang untuk resolusinya adalah 2K 1440p Detailnya malah lebih bagus bre Jadi untuk warna, kualitas visualnya Dan juga detailnya F11 Pro ini menurut saya bagus lah gitu ya Oke sekarang kita ke abangnya Yaitu Mixio F12 Gimana untuk kualitas visualnya Oke bre ini dia untuk kualitas visual Dari webcamnya Mixio F12 Cukup signifikan sekali perbedaannya Antara F11 Pro dan juga F12 ya bre ya Oke saya jabarin dulu ya saya ulang lagi untuk spesifikasinya Jadi Mixio F12 ini punya wet angle di 110 derajat Jadi lebih luas dari adanya yaitu F11 Pro Kalian bisa lihat yang tadinya itu monitor di belakang yang warna putih gak keliatan Di Mixio F12 juga keliatan Terus tadinya tangan saya yang sebelah sini ini kepotong Sekarang udah gak kepotong lagi Jadi bener-bener luas ya Jadi kita lihat dulu untuk pengaturannya ada apa aja Jadi untuk foto kualitasnya 2.1MP di 1920x1080p Sesuai dengan boxnya Untuk video kualitasnya ada di 1080p 30fps Oke Disini saya akan ngomong untuk komplain dari saya sih Kalau di boxnya tertulis ada fitur autofocus Tapi setelah saya tes tadi Ya Tidak ada fitur autofocusnya sama sekali Melainkan ini adalah fixed focus ya bre ya Dan anehnya disini untuk fokusnya malah lebih fokus ke bagian belakang sini Ke bagian samping kanan saya ini bre Di bagian muka saya dan di bagian sini malah tidak fokus gitu loh Jadi anda fokus kemana eh Mixio F12 Kalau soal warna Karena memang di Mixio F12 ini udah ada fitur seperti auto color correction Dan juga auto weight balance Untuk warnanya Saturasi warnanya udah cukup oke Udah bagus lah ya Warnanya kayak warna box hijau RTX Terus ada warna box oranye di belakang Warna hijau tembok Warna hijau sofa Itu sesuai seperti yang saya lihat lah gitu Jadi untuk warnanya gak perlu dikomplinkan Tapi disini untuk brightnessnya rada kurang sedikit dibandingkan dengan F11 Pro ya Dan itu aja sih Sebenarnya udah bagus Cuma ya karena fokusnya entah kemana Itu yang saya komplinkan gitu Oke bre sekarang kita udah pindah ke software lainnya Yaitu OBS studio Buat ngeliat ada apa sih di dalam kedua webcamnya dari Mixio Maksudnya ada apa di dalam situ gimana Maksudnya ada pengaturan apa aja gitu loh bre Karena memang kedua webcam dari Mixio ini Tidak mempunyai software alias plug and play Tinggal pasang lalu langsung pakai gitu kan Praktis sekali sebenarnya Oke bre kita mulai buat adeknya dulu Yaitu F11 Pro ya Klik kanan di bagian F11 Pro lalu pilih properties dan pilih configure video Oke bre ini udah keluar untuk pengaturannya Pertama adalah video processing M nya Pertama disini cuma kebuka ada tiga ya men ya Ada brightness, contrast dan juga hue doang Yang bisa diatur dari Mixio F11 Pro Nggak keubah sama sekali sebenarnya ya Untuk kamera kontrolnya kita bisa lihat Kamera kontrolnya cuma ada exposure doang ya Kalau kita klik Nggak berubah juga Oke bre selanjutnya buat abangnya nih Yaitu Mixio F12 Klik kanan pilih properties Lalu pilih configure video Dan ternyata untuk Mixio F12 atau abangnya itu lebih lengkap ya Pengaturannya ya buat video processingnya Pertama ada brightness, contrast, hue, saturasi, subness, gamma, white balance, backlight, komposisinya Sama gain itu terbuka semua ya Coba kita atur nih Apakah berubah? Oh ternyata berubah coy Kalau tadi adiknya F11 Pro itu nggak berubah sama sekali Ya tuh Berubah loh tuh Berubah berubah Jadi untuk properties dari webcamnya Mixio F12 itu lengkap ya buat video prosesinya Kita lihat untuk kamera kontrolnya nih Oke di kamera kontrol terbuka fokus exposure, aperture, dan low light compensationnya Buat zoom, pan, tilt, dan rollnya nggak bisa ya Oke kita lihat apakah fokusnya bisa diubah Nggak bisa Oke fokusnya nggak bisa diubah ya Jadi ini ternyata bener ya Fixed focus ya Buat exposurenya apakah bisa? Oh exposurenya bisa diubah coy Waduh udah kayak malekat Terang banget Juss Selanjutnya untuk aperture-nya nih Aperture-nya apakah bisa diubah? Aperture nggak bisa Dan low light compensationnya bisa kita ubah juga Oke bre ini adalah kualitas perekaman menggunakan mikrofon Bawaan webcam Mixio F11 Pro yang udah punya stereo mikrofon Dan udah ada fitur noise reductionnya Dan menurut saya untuk kualitas perekaman mikrofonnya ini bagus banget Dia noise-nya juga bagus gitu kan Dan karena memang ada stereo mikrofon Jadi kualitas perekamannya jadi lebih mantep dibandingkan dengan F12 bre Oke bre ini adalah kualitas perekaman menggunakan mikrofon Bawaan webcam Mixio F12 yang cuma punya single mikrofon Nggak kaya adeknya F11 Pro yang udah punya stereo mikrofon Dan dia udah ada fitur noise reductionnya yang menurut saya bagus Tapi untuk hasil mikrofonnya dia rada kecil Dibandingkan dengan webcamnya Mixio F11 Pro yang udah punya stereo mikrofon Gimana menurut kalian? Oke bre itu dia ulasan atau review singkat dari saya Dari kedua webcamnya Mixio ini yaitu Mixio F11 Pro dan juga Mixio F12 Dan sekarang saya akan kasih kesimpulan dari kedua webcamnya Mixio ini bre Yang udah saya beli tadi Oke pertama untuk F11 Pro ini Ya sebenernya untuk detail, warna, dan juga cahayanya ini oke banget ya bre Detailnya oke karena dia udah resolusi 2K Terus warnanya juga oke, saturasinya bagus banget Dan untuk kecerahannya juga dapet Karena memang Mixio F11 Pro itu ada fitur auto brightness adjustment gitu Jadi untuk brightnessnya oke banget nih Sedangkan untuk abangnya nih F12 menurut saya ini udah bagus Tapi yang saya komplainkan disini ya Ditulisannya sih Full HD 1080p autofocus with 110 wide view angle Tapi setelah saya tes fokusnya entah kemana pak Bukan ke muka saya tapi ke benda lainnya gitu loh Mungkin saya dapet barang yang kurang bagus kali ya Makanya dia fokusnya entah kemana gitu loh Untuk harganya memang dia mirip sama kayak Enekan MSS A50 Cluster yang kemarin saya review Dan sebenernya mirip cuma beda warnanya doang Dan gimana ya Ini bagus sih sebenernya detailnya warnanya juga bagus Tapi karena memang fokusnya entah kemana Jadi yang ngancurin detail gitu loh coy Ya kesimpulan dari saya Saya ambil yang ini sih Mixio F11 Pro Karena dia udah resolusi 2K Detailnya bagus Terus dia ada ring lightnya Walaupun memang ring lightnya kurang oke gitu ya Terus untuk mikrofonnya ini lebih proper dibandingkan dengan f12 Mikrofonnya ini kan udah stereo ya gitu kan Jadi kualitas yang dihasilkan tuh bagus gitu Mikrofonnya Ini saya milih f11 Pro buat webcamnya Mixio Harganya cuma beda 40 ribu Kalau misalkan Mixio 12 itu harganya 278 ribu Sedangkan untuk Mixio f11 Pro ini harganya cuma 310 ribuan Beda 40 ribu tapi worth it yang ini sih menurut saya sih gitu Dan sebelum video ini berakhir Saya akan kasih tau ke kalian bahwasannya Webcam Mixio f12 ini saya akan giveaway kan ke kalian Kalau misalkan kalian belum punya webcam gitu kan Ya kalau misalkan pemenangnya gak ada webcam ini beruntung banget lah gitu Caranya gampang banget Tinggal subscribe channelnya kudetek Follow instagramnya kudetek Terus follow instagramnya Mixio Indonesia Ya supaya nanti ada barang baru Mixio kirimin ke kita Mau ngasih gitu kan Buat di review Ya karena kita udah beli produknya mereka gitu kan Jadi ya itu aja sih syaratnya gampang banget sih ya Terus oh iya Tag kedua teman kalian dan komen alasan kalian Buat mendapetin webcamnya Mixio f12 ini Di postingan yang ada di instagram saya yang terbaru gitu loh coy Gampang kan Itu dia video review dari saya mengenai kedua webcam dari Mixio ini Yaitu Mixio f11 pro dan juga Mixio f12 Gimana menurut kalian Coba tulis di kolom komentar Like video ini kalau kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Tapi jangan di dislike Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah Kalau misalkan kalian belum subscribe channel saya Channel kudetek Saya Alvian Selakos di channel ini Mungkin terima kasih Sampai jumpa di lain video Bye bye Sub indo by broth3rmax